Kita guru ya, kita meningkatkan kompetensi kita, kualitas kita meningkat Itu kan yang kena dampaknya kan sebetulnya murid Kita harusnya berpikir ke situ Bahwa murid yang ada di zaman sekarang ini gak sama dengan murid-murid yang ada di zaman dahulu saat kita jadi murid Hal yang paling mendasar selain itu adalah kepercayaan diri Kepercayaan diri kita rendah Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara lainnya Miris memang Masih ada gajinya yang 150 ribu per bulan Per bulan? Per bulan Dan mereka kasih sendiri Iya 300 ribu pun ada 150-300 ribu Ya paling tinggi mungkin sekitar gak sampai 1,5 ya Tapi yang lain itu rentang tentang itunya 150-300 sampai 800 Dan itu dibayarkannya bukan sebulan Iya kadang 3 bulan, 6 bulan 3 bulan, 6 bulan Kalau inget Kalau inget Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di Youtube saya yang makin hari makin kece ini Tentu kekecean Youtube saya berkat teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah share Dan selalu memantang update-updatean Youtube saya Dan bagi kalian yang baru ketemu channel ini Jangan lupa kemudian bunyikan lonceng Subscribe dulu kemudian bunyikan loncengnya Yang pasti Youtube Cak Hamid ini akan berbeda dari Youtube-Youtube yang lain gitu ya Dari belantika Youtube yang luar biasa banyaknya itu Kita gak akan main prank-prankan Pasti berkualitas Yang kita hadirkan adalah tokoh-tokoh atau yang punya story yang kuat Salah satunya di depan saya nih Salah satu tokoh yang Kalau di TV mungkin gak banyak tau Tapi sebetulnya dia adalah tokoh yang harusnya Mampir setiap saat di TV Kenapa? Karena dia adalah salah satu ketua Bukan salah satu ketua Ketua Ikatan Guru Indonesia Jadi kalau bicara pendidikan harusnya Bro Danang ini yang ada gitu Karena dia yang paling kompeten Yang menggawangin Yang mengurus guru-guru Di Indonesia termasuk Mengurus problematikanya Dan kali ini Kita akan berbincang-bincang Tentang permasalahan yang luar biasa Seputar guru ini Ya Bro Danang Jadi Jadi kita akan berbincang-bincang Karena Bro Danang ini sudah Mulai keliling dari Sabang sampai Merauke Saya kira sebagai ketua Walaupun memang katanya Masih mulai dari pinggiran ujung-ujung Jadi sudah pasti dari ujung-ujung Ujung Indonesia terluar Terjauh Terluar Tertinggal Oh gitu Ada tertinggal lagi Kalau ternyata terluar Terjauh Tapi gak tertinggal Gak usah Artinya Bro Danang ini Sudah sangat luar biasa Menguasain medan Persoalan-persoalan guru di Indonesia Terutama di masa pandemi ini Nah sebelum mulai Saya ada Langsung mulai satu pertanyaan Kira-kira Kalau di listing Satu sampai lima Satu sampai tiga gitu ya Problem terbesar guru Indonesia saat ini apa Bro Danang Satu sampai tiga atau satu sampai lima Satu sampai tiga deh dulu Problem utama kompetensi guru lah Kompetensi guru Pertama Yang kedua Ya kesejahteraan Yang ketiga Mungkin Apa ya Perlindungan Perlindungan guru Sebenarnya gak Gak lepas dari itu Kompetensi Kejahteraan Dan perlindungan Itu yang kita perjuangkan Problem kompetensi ini Itu Persoalan klasik Atau sekarang Pada saat Pandemi ini Atau gimana Menurut Bro Danang Sebenarnya Kalau berbicara kompetensi Ini kan terkait dengan Profesional guru ya Cuma kita kadang-kadang Baru sadar Kalau Sudah ada mulai media yang Kemudian dihadapkan dengan Situasi saat ini Seperti pandemi Ketika ada era digital masuk Kemudian kita mulai tergagap-gagap Dengan Bapak belur ya Dan sebetulnya Kalau berbicara tentang kompetensi guru Kan ada empat Kompetensi pedagogik Profesional Kepribadian Sosial Yang kalau sekarang orang bilang Gak cukup lagi empat Kompetensi Harus ditambah kompetensi-kompetensi lain Tapi dari empat kompetensi itu aja Kadang-kadang kita Lupa Hilaf lah Kurang Kurang fokus Sebetulnya Kalau kita meningkatkan Kita guru ya Kita meningkatkan kompetensi kita Kualitas kita meningkat Itu kan yang kena dampaknya Kan sebetulnya murid Kita harusnya berpikir ke situ Bahwa murid yang ada di zaman sekarang ini Gak sama dengan murid-murid yang ada di zaman dahulu Saat kita jadi murid Ya mungkin saat itu mungkin ada Satu instruksi ya dari guru Kamu harus menghafal Harus Membaca ini Di halaman ini Segala macam Kalau sekarang murid-murid Diberikan Pelajaran atau Pengarahan seperti itu Di kelas sudah tidak masuk Sekarang kan zamannya Gak bisa ya dilaksanakan seperti itu Gak bisa Kayak dulu Kalau gue masih kecil itu Masih SD itu Disuruh nulis Ini budi Sampai lima halaman gitu Sekarang gak Udah memang gak bisa pak Atau memang Itu gak bagus gitu Gimana bud? Ya zamannya udah berbeda Sekarang resourcesnya ya Sumber referensinya itu banyak Dari internet Dari buku bacaan Bahkan dari orang-orang sekitar Nah ini kan bagaimana sekarang Kita guru ini bisa mengolahnya Supaya sumber-sumber Pengetahuan yang ada Di sekitar murid itu Jadi juga pengetahuan Bukan hanya untuk guru Tapi juga untuk murid Jadi kalau dulu mungkin Pengetahuan yang Benar hanya ada di guru Di guru Kalau sekarang Pengetahuan itu Kebenaran letak Pengetahuan Letak kebenaran pengetahuan Bukan hanya di guru Bisa saja datang dari murid Dari sekitar mereka Dari pengetahuan-pengetahuan Mereka dapatkan Maka saya sering Ya maka saya sering bilang Guru-guru ini Tugasnya Fasilitator Mereka memfasilitasi Pengetahuan yang ada di murid Kemudian kita membimbing Mengarahkan Sehingga kita menciptakan Pengetahuan baru Gitu Kalau sekarang kita Kalau kita pikir yang dulu Itu kan guru-guru Yang mohon maaf Masanya Lebih kepada guru-guru Dispenser ya Kalau menurut saya Jadi mengalirkan air Satu arah Sudah disitu Iya Betul Kita minum air Kita ada kesempatan Buat mengeksplore Pengetahuan kita sendiri Bukannya gak baik Tapi Zamannya sudah tidak mendukung Oke Nah problem Problem yang lain tadi Itu kan Terkait SDM ya Problem yang lain Yang dihadapin oleh guru Guru kita itu Kalau saya lihat ya Saya Ya Beberapa kali Berpiring Segala macem Hal yang paling mendasar Selain itu adalah Kepercayaan diri Kepercayaan diri kita rendah Bagaimana kita bisa bersaing Dengan negara-negara lainnya Katakanlah guru-guru di Finland Guru-guru di Ya Jepang Segala macem Mereka bisa berkembang Karena mereka memiliki Kepercayaan diri yang kuat Guru-guru kita gak punya Gak semua Tapi setidaknya Nih saya berikan contoh Saya pernah membuat Sebuah kegiatan webinar Berbahasa asing Dengan syarat Minimal guru Menguasai bahasa Inggris Pasif Itu yang chat ke saya Itu bisa jumlahnya puluhan Alasannya cuma satu Pak saya ingin ikut Tapi saya tidak bisa bahasa Inggris Padahal itu gerbang Belum dibuka Tapi mereka udah Udah GPR dulu Iya Saya sering katakan Kepercayaan diri ini Betul kita punya Apalagi terkait dengan Bahasa Internasional ya Bahasa Inggris misalkan Karena kalau kita bicara Dengan ekspat Mereka juga paham Bahasa ibu kita Bukan bahasa Inggris Walaupun terbata-bata Mereka juga paham Mereka akan memahami Bukan permasalahan Mereka memahami Apa yang Dikomunikasikan Mereka memahami Bahwa kita memang Kesulitan bahasa Kesulitan bahasa Dan mereka Mereka yang harus Mencoba mancer Nah apa yang kita Kira-kira Maknanya kemana nih Kira-kira Mereka juga akan berusaha Untuk itu Itu kalau terkait dengan Dunia internasional ya Bagaimana guru-guru Bisa berkembang Karena Bukannya di Indonesia Tidak cukup ilmu Tidak cukup pengalaman Tapi kalau kita lihat Keluar Kita bisa bergaul Dengan guru-guru Luar Pengetahuan-pengetahuan Yang ada di luar sana Kita akan semakin terbuka Bahwa pengetahuan itu Bukan cuma ada di Indonesia Praktik-praktik baik Yang di Lakukan Diajarkan di kita Mungkin juga ada yang lebih baik Dari negara lain Yang bisa kita Tiru Di Finlandia Misalkan Saya pernah menghadirkan Langsung guru Finlandia Kesini Setelah kita bedah Segala macem Ternyata Filosofi yang digunakan Oleh teman-teman guru Di Finlandia Itu gak jauh-jauh Dari filosofi Kajar Dewantara Apa itu Tentang kemerdekaan Berpikir Kemandirian Berpikir Dan yang paling penting Adalah kebahagiaan Nah Ini nih Karena kita merasa Terkungkung Makanya di guru-guru Ini bilang Kita terlalu Banyak beban Administrasi Segala macem Sehingga Yang bikin Sapel Apa namanya Itu yang bertumpuk-tumpuk Kemudian Membuat kita Guru jadi Tidak bahagia Sibuk dengan Urusan administrasi Kapan mau Meningkatkan kompetensi Oh iya betul Betul Nah itu Karena Apalagi masa pandemi ini bro Banyak gak Keluar-keluar Kalau bu Di Di dunia guru Dunia guru ya Mereka itu Ketika ngadepin Daring Banyak macam Survei merata Semua Baik dari Survei Kemdikbud Atau Independen gitu ya Dari luar Non Kemdikbud Itu Pasti ada yang Hasilnya Membuktikan bahwa Pertama Guru masih Tertinggal Dalam teknologi Yang kedua Guru itu Kesulitan interaksi Dengan Siswa Memahami Karakter siswa Di masa pandemi Terus kemudian Yang ketiga juga Terkait dengan Rangkat Yang dimiliki oleh guru Karena tidak Support ya Kalaupun misalkan Dia punya handphone Tapi kan jaringannya Bahkan di daerah-daerah 3T yang Saat ini sedang kita Latih nih Yang mau kita latih Itu Ada persoalan Pemadaman listrik kan Iya Rata-rata begitu Dua hari sekali Atau mungkin Siangnya nyala Malamnya Mati Bergilir Bahkan saya Sering tuh saya dapat Japrian Pak Dari atas pohon Dia foto gitu Minta temennya foto Ini saya lagi Di atas pohon Cuman Untuk mendapatkan sinyal Saya pak Sekarang lagi lari Di kantor PLN Karena di rumah saya Tidak ada Sinyal Saya harus disini Kali saya pulang lagi Dan itu jaraknya Lumayan jauh Rata-rata di kepulauan Nah itu Jadi tantangan kita Selain motivasi Itu tadi Kepercayaan diri Ketika kita dihadapkan Bahwa ini Pelajaran-pelajaran Melalui daring ini kan Butuh Tidak hanya Sinkronisasi Elaborasi dari Teknologi kekinian Nah itu guru-guru udah mulai Aduh Bagaimana saya Saya bisa melakukan ini Bagaimana mungkin Tapi Kita di IG Kita coba tuh Mulai dari motivasi Kita motivasi mereka Bahwa kita bisa Karena kan Pertanyaan besarnya kan Who is in control You or technology Kalau Yang mengontrol Pembelajaran kita ini Teknologi semua Maka kita akan tergantikan Oleh teknologi Kalau guru itu bisa Menguasai teknologi Kita gak akan tergantikan Sampai kapanpun Kita harus laras Situ dengan teknologi Dan itu harus berlari Karena kecepatan teknologi Ini luar biasa Nah itulah Disitulah Yang kita sebut Dengan konsep Moto di IG Berbagi dan tumbuh bersama Kalau sudah punya ilmu Bagi-bagi Maka tumbuhnya akan bareng-bareng Itu yang kita angkat Kalau kita punya ilmu Abis pelatihan Kemudian kita buat diri kita sendiri Yang gak akan berkembang Karena kan kita di Indonesia ini Diharapkan oleh Guru Kepala sekolah Sekolah-sekolah Yang Status ku Tidak mau menerima perubahan Betul Banyak seperti itu Dan Gue Kan anak gue yang Nomor 2 itu Baru masuk SD ini kemarin Ada yang masuk TK Otomatis Gue berbagikan Dengan istri Untuk Ada yang ter TK Ada yang SD Yang daring Kalaupun daring Dua-duanya Dibagi dengan istri Untuk saling kontrol Karena bagaimanapun Itu kan gak bisa dilepas Masih kecil banget Gue ngeliat Betapa gagapnya Guru-guru itu Padahal udah setahun setengah Mau dua tahun Untuk daring ini Ada beberapa yang Bikin Metode pembelajaran Ngambil dari Youtube Kemudian dinarasikan oleh Beliau Gitu Oleh guru tersebut Tapi sound utamanya Masih ada gitu Tumpang tindih gitu Gak bisa merimu Background Gitu-gitu Itu kan jadi Noise Belum lagi noise Anak-anaknya Anak-anak yang Ngomong Tetap dengan Dengan speaker yang aktif Gitu Gak efektif banget Temu pelajaran itu Dan itu Pasti ditemuin oleh Bro Danang Di keanggotaan Seperti itu kan juga Ketidakmampuan guru Problem-problem Ini Yang gue temuin ini Ditangsel Gitu kan Yang notabene Sejengkal dengan DKI Covernya masih luar biasa Apalagi yang terluar Seperti itu Masalahnya pasti Lebih dalam lagi ya Iya Saya sering bilang bahwa Strategi pembelajaran Metode pembelajaran Media pembelajaran yang Bagus Diterapkan di kelas itu Sebetulnya bukan Menerapkan semua Teknologi yang ada Kedalam kelas Tapi bagaimana Cara mengajar Metode Media pembelajaran Yang ada itu Bisa pas dengan Kondisi murid Kalau emang di Kelasnya itu Murid-muridnya Gak megang handphone Atau mungkin Megang handphone Tapi mereka Masih belum Mengerti tentang Teknologi yang Ini dimiliki oleh guru Kemudian dipaksakan Yang ada adalah Muridnya yang stres Kalau muridnya yang stres Biasanya murid Gak duk kemana Ke orang tua kan Pindahin Stresnya ke orang tua Kalau orang tua Ada stres Ke guru lagi Maka kemarin Di awal-awal pandemi Itu ada Kayak lingkaran setan Ada orang bilang bahwa Ini lebih banyak Tugasnya Orang tua di rumah Orang tua jadi guru Ketimbang guru itu sendiri Nah ini memang Sebetulnya di masa pandemi Tiga Dari Pemahaman orang tua Guru Dan murid Karena memang sama-sama Kita semua kan Kaget dengan Dengan masa-masa ini Kalau di IG sih Sebetulnya terkait dengan daring Kita udah Terbiasa ya Karena sebelum masa pandemi Kita udah punya kegiatan Setiap selasa Setiap kamis Dalam bentuk forum-forum daring Yang dibutuhkan oleh SMAO Terkait dengan Apa ya Pelatihan-pelatihan Jadi kita sudah terbiasa Sebetulnya dengan Tapi kan guru-guru yang lain Yang belum terbuka Atau barangkali baru tahu Platform ini Bagaimana Nah itu kan butuh Mereka pengetahuan Nah Tadi Di awal Terkait Kepotensi Masih rendahnya Kepotensi Apa yang dilakukan oleh Bro Danang Dan teman-teman Untuk Di IG Untuk meningkatkan Kepotensi guru-guru ini Ya kita yang paling pertama Tentu kita nyasar itu ya Motivasi Membuka mindset Pikiran guru dulu Terus kita buka Bahwa Kita sebagai guru ini Kan ditakdirkan Untuk menemuskan Masa depan pendidikan Dan guru yang Ngaju itu Adalah guru-guru Yang bisa menyalaraskan dirinya Dengan perubahan Iya yang Guru Yang bukan cuma Dia bisa bergerak Tapi bisa menggerakkan Untuk kebaruan Nah ini dulu Mindset bahwa Kita bisa Kita harus bisa Lebih jauh Kemampuan kita Kompetensi kita Daripada Yang dikuasai oleh murid Kalau murid Sudah bisa menguasai Teknologi tertentu Bisa menguasai Atau mendapatkan referensi Pembelajaran dari Tempat yang lain Masa kita Ketinggalan Orang bilang Kalau kita sekarang hidup Di abad 21 Fasilitas kita Pasti di abad 20 Kemudian Otaknya Kita masih ada 19 Kita gak Gak singkron Nah ini kita tuh Banyak lah di IG Kita Itu dulu Apa Mulai dari Bagaimana membuka Pikiran guru Bahwa kita harus Maju bareng-bareng Setelah itu baru kita Masuk ke Wilayah pelatihan Berarti persoalannya Kalau dulu Dulu itu Ada Pepatah ya Pepatah apa ya Guru kencing berlari Eh Guru kencing duduk Murid kencing berlari Ini sekarang Lebih-lebih ini Sebetulnya Apa ya Yang sekarang Ngejar Ngejar Kompetensi itu Adalah gurunya Untuk kemudahan berlari Mengejar kemampuan Anak-anaknya Karena anak-anaknya Dengan jajet Udah terbiasa Yang harus adaptasi Itu Banyakan gurunya Iya Kita kan gak bisa Ini ya Gak bisa mengkat Apa yang dilakukan Murid Misalkan Ada satu Platform apa TikTok Misalkan TikTok Itu banyaknya Murid yang menggunakan TikTok Kita juga menggunakan TikTok Kita gak bisa bilang Bahwa TikTok ini Negatif Tanpa kita punya Solusinya Menanggap Kenapa Maka kita harus Geser Menteru pembelajaran Ke TikTok Iya Termasuk Youtube Termasuk Youtube Ketika di era pandemi Gurit-gurit Lebih banyak Membuka Media sosial Segala macam Yang kita Lakukan Bukan kita mengkat Bahwa mereka Tidak boleh ini Tidak boleh ini Tapi bisa gak Kita sebagai guru Cari alternatif Bahwa yang mereka gunakan Yang mereka tonton Ada media pembelajaran Iya Kita masukkan Pembelajaran Iya Sementara Gurunya Masih gantap Nah Itu jadi tantangan Tersendiri Semakin banyak Guru-guru yang Turun tangan Bukan cuma sekedar Turun tangan Itu bisa Sebetulnya Makanya kenapa sekarang Di Kemdikbud Itu ada Sebut dengan Guru penggerak Sekolah penggerak Organisasi penggerak Karena berharap bahwa Kompetensi guru Harus diselesaikan Secara bersama-sama Dengan konsep Gotong Royong Kalau dulu kan Mungkin ya Di zaman dulu Kemdikbud itu Hanya Bikin pelatihannya Secara Periodik Untuk orang-orang Tertentu Sekarang Kemdikbud Sudah membuka Pikiran Bahwa Penuntasan Kompetensi guru Dan kualitas siswa itu Gak bisa Jalan sendiri-sendiri Ini semua kita Kayak ekosistem Dan kalau bicara ekosistem Kita bicara kan Dimensi Banyak dimensi ya Dan salah satunya Adalah kekuatan Yang bisa kita bangun Adalah kekuatan Gotong Royong IG punya apa nih PGRI punya apa FSGI punya apa Organisasi lain punya apa Sinergi gitu ya Kemudian kita Coba munculkan Kalau dalam bahasa Pak Dirjen kita itu Jurus-jurus Apa yang kita punya Untuk membangun bangsa ini Kita keluarkan Jadi ekosistem Untuk membangun Kompetensi guru Semakin banyak Organisasi Atau orang yang turun tangan Semakin banyak ini Semakin percepatan Untuk meningkatkan Kompetensi guru Semakin cepat Nah Terakhir bro Terkait masalahan guru Banyak juga Persoalan-persoalan Yang selalu muncul Ketika hari guru Hari guru Diperingatnya Tentang Guru honorer Gimana Menurut lo itu Persoalan guru honorer itu Ya Sederhana sebetulnya Kalau misalkan Kita ini kan Dalam posisi Kekurangan guru Satu juta guru Enggak berbanding Sama dengan Katakanlah Setiap tahun kan Berapa banyak Guru-guru yang pensiun Berapa banyak Guru-guru mungkin Yang keluar Segala macam Dengan jumlah guru Yang Atau lulusan-lulusan Dari Universitas Universitas APTK Guru Yang masuk menjadi guru Nah Ini Ketika kemarin Ada wacana Terkait dengan Pengangkatan Satu juta guru Segala macam Dan Penghapusan honorer Segala macam Menurut saya sih Sumber masalahnya Bukannya Pada Pemerintah itu Tidak ingin Mengangkat Semua Honorer Menjadi ASN Tapi Lagi-lagi Kembali Kepada Anggaran Kita punya Berapa Lawang Kita ada 20% Untuk Anggaran Pendidikan Saja Dipecah-pecah Gak terserap Ke yang Seharusnya Yang fokus Nah sekarang Bicara honorer Berapa banyak Yang kita butuhkan Dana yang kita butuhkan Untuk mengangkat Otomatis Kalau memang Ada dananya Kita lagi Berbicara yang kedua Adalah tentang Kualitas Apakah kita ingin Mengangkat Semua guru Honorer ini Tanpa ada Screening Screening Sehingga semua Guru-guru yang diangkat Diasumsikan Sebagai guru-guru Yang berkualitas Jangan-jangan Nanti ketika Kita Mengangkat Semua guru Honorer Tiba-tiba Ada lagi Permasalahan Terkait dengan Kualitas guru Ini kan dilema Kita juga Kita seneng dong Guru honorer Semuanya sejahtera Semua diangkat Sejajarkan Dengan guru-guru ASN Tapi kita Tidak bisa Ya Secara realitanya Kita tidak bisa Mengungkiri Bahwa Di sisi lain Kita juga membutuhkan Bukan saja Secara kuantitas Tapi juga kualitas Kualitas Kalau dilelang Seandainya itu Di open Recruitment Bisa jadi Banyak sarjana-sarjana Baru yang fresh Yang dengan Kompetensi yang luar biasa Yang bisa masuk Ya Bedanya adalah Di pengalaman Pengalaman Paling di pengalaman Dan pengalaman itu Tidak berbanding lurus Dengan kompetensi Iya Tentu yang 30 Karena yang Berulang-ulang Gitu aja Kalau Kalau gurunya Tidak belajar Bukan orang yang Belajar Ya segitu-segitunya Berarti Karena gue inget Gue masih Ibtidaijah MI Ada salah satu guru Yang Ngajar Waktu itu Kelas 6 Dia bilang Kalau pergi ke mkah Nyum ajar Maka 41 hari Bau mulutnya Kencingnya BAB-nya Akan bau Wangi Gue kira Gue bilang Ini gak masuk akal Gak masuk akal Dan gue bayangin Kalau dia gak meng-upgrade Guru itu Kalau ngajar sampai sekarang Ceramanya Gitu Gak berubah-ubah Itu karena Mungkin Gak kemana-mana Iya kan dulu kan Jaman-jaman dulu kan Referensi terbatas Makanya Kalau kemudian Gak mau upgrade Guru ya Akan begitu Kalau sekarang Kalau guru gak upgrade Dia akan ketinggalan Dan itu menjadi Beban negara Jadi beban negara Kemudian diangkat Jadi SN Iya makanya Kita di Ikatan Guru Indonesia Bukan berarti kami Gak berjuang Kita udah ke DPR Udah langsung ke DPD Menyampaikan Udah juga Kita berdialog Dengan teman-teman Forum Guru Honorer Cuma lagi-lagi Teriakan-teriakan kita Masukan-masukan kita Kembalinya kan keanggaran Problem klasik Itu sama Desakannya dengan Desakan buruh Gitu Yang dilematis Minta dinaikan Dinaikan upah buruh Kita kan dinaikan WMP-nya Gak kuat Perusahaannya Perusahaannya yang rontok Gak pun gitu Gitu Ini juga sama Buruh ya Problemnya dianggaran Sama Pastikan pemerintah Juga berpikir bahwa Ya banyak hal yang dipikirkan Bukan hanya sekedar Sekedar mengangkat Guru-guru Honorer Ke SN Tapi pasti banyak Pertimbangan-pertimbangan lain Kita garis perjuangan kita Terkait Guru Honorer Sudah kita sampaikan Secara tertulis Secara lisan Langsung ke DPR DPD Kita mendukung banyak hal Terkait Guru Honorer Karena saya sendiri Ketika awal pandemi Itu kita Adakan survei Di daerah DKI Jabodetabek Miris memang Masih ada gajinya yang 150 ribu Perbulan 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 Dan mereka kasih sendiri Iya 300 ribu pun ada 150-300 ribu Ya paling tinggi mungkin Sekitar Gak sampai 1,5 ya Tapi Yang lain itu Rentang Tentang itunya 150-300 Sampai 800 Yang 1-1,5 Sedikit sekali Dan itu dibayarkannya Bukan sebulan Iya kadang 3 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan Kalau inget Kalau inget Kalau catatannya detail Ya ini persoalan Besar Yang perlu dipikirkan Oleh banyak pihak Iya kan Kalau kita Di Guru Tentu kita seneng lah Dan wajib Guru-guru itu Sejahtera Tapi ketika kita Misalkan Dalam posisi Kita benar-benar Tidak bisa Diangkat menjadi ASN Tidak apa Kemudian kita Semerat Tapi Nasib kita Kita membantu Guru-guru ini Untuk meningkatkan Kompetensi mereka Di IG Dengan harapan Ketika kompetensi Mereka meningkat Kualitas mereka Meningkat Kemudian Mereka kan juga Derajat Harkat Merta baca Meningkat Orang akan melihat Oh ilmunya bagus Ilmunya cukup ilmu Eh jadi narasumber Bisa jadi pelanti Instruktur segala macam Orang akan melihat Persepsi orang akan berbeda Dengan guru-guru Yang hanya berpikir Meratapi bahwa Saya harus jadi ASN Kalau memang tidak memungkinkan Masa harus meratapi Sampai hari akhir Harus ada alternatif lain Betul Dan satu lagi Guru-guru Zaman sekarang Harus bisa Memiliki jiwa Entrepreneurship Kalau di kita Di IG Kita sebutnya IG Prener Jadi jangan sampai kita Hanya mengandalkan Pendapatan itu Dari gaji Kita sebagai guru Tapi bagaimana kita Harus memiliki Bisa Banyak hal yang bisa kita Pendapatan sampingan Betul Kan gak dilarang tuh Nabi juga berdagang Betul Gue juga dagang bro Halal dan tidak mengikat Iya Ini butuh proses panjang lah Untuk bisa menyadarkan Bahwa guru-guru Ini Sudah selayapnya Hidup Sejahtera Oke Luar biasa Luar biasa Terakhir bro Pesan buat Guru dan pemerintah Dari lu Ya Pesan gak pas banget ya Kalau pesannya Pesan Harapan lah Harapan 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 Ya teman-teman guru Yang pasti Bahwa kita sekarang Ini ada di era perubahan Dan saatnya kita ini Menyelaraskan diri kita Menyelaraskan diri kita Kamera Untuk teman-teman guru Kita saat ini Sedang ada di Era Era perubahan Ya era digital Itu kan salah satunya saja Banyak hal Yang Yang berubah Dan kita harus bisa Menyelaraskan diri kita Dengan perubahan Ada tiga poin Penting Adaptability Innovation Culture Bagaimana kita bisa Beradaptasi Kemudian berinovasi Tapi tetap menjaga Kebudayaan yang kita punya Nah dengan tiga hal ini Insya Allah Kita bisa Tetap survive Tetap sustain Dan tetap jadi seorang guru Untuk pemerintah Pastilah nomor satu Teriakan-teriakan dari guru-guru Tidak jauh dari Tingkatkan Sejahteraan guru Yang belum meningkat Ya Ditingkatkan Dan satu lagi Yang ada di kotomi Misalkan Ini adalah guru swasta Guru negeri Guru honor Karena dalam undang-undang kita Kita tidak mengenal Ada istilah itu Ketika kita Mulai Ada Kotak-kotak itu Maka Jangan-jangan kita berpikir Bahwa Guru profesional Adalah guru-guru Yang Hanya bertatu sebagai ASN Dan sudah Sejahtera Tidak perlu diperjuangkan itu Iya Banyak guru-guru lain Yang masih Butuh Peluran tangan kita Iya Khususnya dari pemerintah Siap-siap Itu saja Teman-teman semua Saya tidak melurangkumkan Pesannya juga langsung Buat teman-teman guru Buat pemerintah juga Tidak perlu saya simulkan Yang pasti Saya ingatkan Sekali lagi Buat teman-teman yang baru gabung Baru ketemu Channel ini Ini obrolannya memang agak berat Gitu Agak berat Tentang dunia pendidikan Dan Bro Danang ini adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia Jadi Apa ya Kesimpulannya diambil Masing-masing lah Yang pasti Niat kita sama Niat kita sama Bagaimana konten terhadap Dunia pendidikan Bagaimana pendidikan kita Lebih maju Itu saja Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Kembali lagi Subscribe Youtube saya Kemudian like And share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you bro Terima kasih